Halo guys kembali lagi dari Total Technic Drawing kita akan belajar solidbox untuk latihan bagian pemula teknik mesin disini kita akan membahas cara membuat gambar 3 dimensi untuk latihannya gambar seperti ini ya guys bisa dilihat tinggal kita pilih aja disini ada bentuk rumah kita pilih disini terus pilih bagian pen terus tinggal kita akan lihat gambarnya nah disini kita akan gambar dulu tampak depan dulu ya guys tampak depan yang bagian ini tampak depannya kalau tampak sampingnya ini tampak atas seperti ini ya kita akan gambar dulu tampak ke depannya tinggal kita pilih tampilannya kita pilih tampilannya yang bagian ini aja tinggal ke normal top seperti ini terus tinggal kita lihat gambarnya kita gambar kita bikin dulu segi 4 dulu totalin aja semuanya ya teruruhin aja dulu biar enak kita segi 4 semua titik di tengah tinggal pilih seperti ini terus tinggal kita ukur totalnya 90 dan 70 ya lebarnya 90 tingginya 70 untuk kini nya 90 lebarnya untuk tingginya 70 terus tinggal kita lanjut lagi ke tab berikutnya disini kita ada di apa ada radiusnya radius 20 ya guys tinggal kita akan bikin disini nah kita bikin langsung atau kita tulis kalau ditulis ya nggak bisa langsung kita ukur aja disini disini kalau di diameter ya guys ya jadi harus ditambahin lagi atau r20 r20 ditulisnya jadi disini aduk 20 radius 20 jadi tulisnya disini kalau di solitok itu radius itu 20 ditambah 20 lagi guys jadi ditulisnya jadi 40 seperti ini ya 40 diameter 40 soalnya disini bukan radius tapi diameter ya untuk rumusnya seperti itu terus tinggal kita lanjut lagi ke tahap berikutnya disini tinggal kita akan terima aja yang ini seperti ini nah seperti ini ya terus tinggal kita lanjut lagi ke tahap berikutnya disini kita ada ada seperti ini ya guys untuk jaraknya dia adalah berapa ini disini sekitar 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 10 ya guys tinggal kita bikin aja lain seperti ini nggak apa-apa kita pentokin aja seperti ini terus kita kasih ukuran dari jarak sini sampai sini sekitar setelah itu berapa 10 tinggal tulis aja 10 nah terus kalau udah seperti ini kita diamin dulu aja tinggal disini ada masuk ke sini ya guys tuh jaraknya tinggiannya sekitar disini ada sekitar 40 ya guys 40 untuk jaraknya dari jarak sini 40 dia jadi kita akan 40 terus lebarnya itu sekitar 60 jadi kita akan bikin dulu lain dulu seperti ini terus tinggal kita kasih dari jarak sini sampai titik bawah itu setelah itu berapa 40 tinggal kita bikin disini 40 nah terus tinggal kita lanjut lagi disini 40 nya tinggiannya udah dapat tinggal kita bikin yang 60 nya nah caranya gimana 60 ini kita biar pas tinggal kita gunakan lain lagi dari jarak sini sorry kita gunakan lain pas tengah-tengah sini kita bikin seperti ini arrow aja bikinnya baru tinggal kita akan ukur dari jarak sini titik sini sampai titik sini sorry dibalik ya jadi mulai titik dari sini sampai titik sini itu berapa jaraknya itu sekitar dari ini 60 kita bagi dulu 60 nya jadi 30 30 mm nah seperti ini nah kalau udah seperti ini baru lain yang ini ke bagian 10 ini masuk sini seperti ini ya guys dari kelihatan tinggal yang bagian selanjutnya disini kita akan milorin yang bagian tapi ini kita milorin nah kalau dimilorin kita harus gunakan garis bantu kalau di solito kita gunakan garis bantu yuk gunakan front kayak garis lain titik-titik seperti ini hingga kita akan gunakan milor disini ini cari milor milor yang extra tinggal klik ke bagian tapi ini ya baru ke bagian milor obb disini klik ke garis bantu tinggal kita oke kalau udah mindah baru tinggal kita lanjut ke tahap berikutnya atau disini kita lanjut ke bagian ini disini ada 50 juga ya guys 50 jarak 50 untuk ketinggiannya jadi kita akan bikin disini kita hapus dulu coba gimana sih ini bau dulu oke ininya jadi kita akan bikin dulu dari tahap ininya kita delete dulu oke oke aja hapus aja baru tinggal kita bikin lainnya soalnya dia ada ngebentuk ya guys ngebentuk nah disini kita akan bagian ininya kita potong aja atau nantilah kita potongin kita bikin lagi tahap selanjutnya dari titik sini sampai sini yaitu berapa 50 ya guys disini ada 50 nah 50 tadi itu kan dibagi dua kita bikin 50 dibagi dua jadi 25 disini 25 mm nah disini kita sama ke atasin juga disini ke atas ya guys ke atasnya dia yang mentok sampai atas dari 50 ini sini jadi kita gunakan line ke sini sampai mentok ke atas Hai nah seperti ini kalau udah seperti ini tinggal kita lanjut lagi ke tahap berikutnya nah kita akan milorin juga yang begini ini milorin dulu ke mirror lagi ke milorininya apa terus bantunya tinggal kita oke nah kalau udah dapet seperti ini tinggal kita akan lanjut lagi di sini kita akan kita akan di sini kita trim yang bagian ininya nah ini kita trim ini juga kita trim ini juga kita trim di sini oke ya udah nemu disini dia nggak ada apa nggak ada lainnya ya guys kita gunain dulu yang dulu sorry disini kita gunakan lain dulu nah terus yang ini kita akan hapus aja yes oke ini cuma garis bantu doang coba di sini kayaknya ada apa ada yang kelewat ke disini coba lihat disini radiusnya benarkan ini radiusnya 20 dia lengkungannya benarkan dari titik setengah sini dia ngambilnya titik sama benar tinggal kita lanjut lagi ke tahap berikutnya nah caranya gimana disini kita bikin yang bagian atas sepertinya R15 nya R15 kita mulain dari titik sini nih ya dari tengah ini ada kan ada garis apa garis ukurannya garis ukuran ini kan ini terus patok pas tengah-tengahnya disini ya di garis sumbu ini R15 sehingga kita gunakan lain aja disini garisnya terus tulis aja disini kalau radius itu dia ditambah lagi oke R15 tambah 15 jadi 30 ini terus kita lanjut lagi ke berikutnya disini udah kalau udah seperti ini tinggal kita akan terim aja terim bagian ininya kita terim nah oke nah kalau udah seperti ini coba kita akan ubah dulu menjadi 3 dimensi kita ubah dulu menjadi 3 dimensi ke Extra Bross nah kita klik disini terus kita lanjut lagi ke tahapnya disini ada 50 ya guys tinggal kita tulis aja 50 disini truk lebarnya 50 nah 50 udah jadi disini kita akan 50 nya kita titiknya mulai di tengah ini ya guys di tengah-tengah ini caranya gimana coba centang bawahnya nah disini 50-50 jadi kita akan disini dibagi 2 dulu 2 25 disini bawa 25 juga jadi total 50 biar eh apa ibaratnya kayak sumbu xy nya di tengah-tengah-tengah ya guysnya bukan disini di tengah-tengah ini gambar tinggal kita oke aja oke terus kita lanjut lagi ke tahap berikutnya kalau nah sini tinggal yang bagian bikin seperti ini nah caranya gimana disini kita akan bikin dulu jarak dari disini ada 60 apa aja jaka oke tinggal kita bikin aja seperti ini deh kita gunakan disini klik dulu kita gunakan klik nomor top terus disini jaraknya itu tadi itu berapa nah disini kan ada 6 nih kita gunakan yang garis apa ya ibaratnya eh aduh kita gunakan garis apa yang bagus gitu ya kita gunakan garis yang segi jadi apa sih G4 tapi mulai titiknya dari sudut seperti ini ya dari sini seperti ini nah kayak gini terus kalau udah seperti ini baru tinggal ukur dari itu jaraknya berapa dari jarak ini sampai sini itu sekitar 6 selesai 6 nah dia akan tau nyemuin terus dari lebarnya berapa 30 kita 30 kita bagi 2 dulu biar enak masukin ke titik eh apa ieknya sini seperti ini itu 30 dibagi 2 jadi 15 sebentar dia nggak akan ngikut jadi kita akan ukur lagi satu lagi disini 15 juga ntar nah kalau kesini dia berapa nah kalau kesininya kita akan eh disini jaraknya kan dia tidak ada ukuran jaraknya tinggal kita akan eh gimana ya dari jarak sini selesai ada ukuran ya guys dari jarak sininya selesai ada ukuran dari jarak kesininya berapa ya biar tau eh disini ada di 45 ada 45 ya guys untuk ininya kita kasih dulu deh di ininya lebarin dulu sedikit kita kasih 20 aja 20 contoh kita kasih 20 soalnya disini tidak ada ukuran jadi kita patokin dari jadi bawahnya itu kan tidak ada ukuran nih dari ininya berapa cuma ada 45 nya doang eh maksudnya eh apa eh jadi panjangnya maksudnya panjangnya jadi kan ada nggak ada patokan panjangnya jadi kita akan patokin aja panjangnya kita bikin dulu dari eh 20 mm dan kita akan kedalaman sekitar 45 jadi kita akan bikin dulu disini kita oke dulu baru dia berlubang seperti ini jadi saya lupa tinggal kita lanjut lagi coba kita pause lagi oh kita sorry bukan pause tinggal kita ubah dulu tampilannya nah kalau udah seperti ini coba kita gunakan shoot yang ini nah disini kita udah turun ke bawah ya guys ya kita gunakan shoot sorry lupa ya tinggal kita oke aja nah tinggal kita akan milorin yang bagian ininya nah caranya gimana disini ada liner pronein kita cari milor seperti ini terus disini kita bagian tab kita klik dulu objek ininya eh sorry bukan yang bagian ini kita ke yang ini kita klik dia bentuknya bentuknya udah jadi ya guys ya jadi jangan di klik dulu kita sorry kita ulangin lagi kita ke bagian milor lagi terus disini ada prone nya kita ubah dulu tinggal kita pilih yang bagian tab ran kesini ran nya terus baru ke bagian milor nya ke objeknya tinggal klik objeknya dia udah pindah ke belakang apa ke kanan ini sebutnya kanan tinggal kita oke hasilnya seperti ini coba kita robit nah dia udah pindah otomatis ya guys oke kita lanjut ke tab berikutnya disini kita akan lihat gambar yang bagian seperti ini ya guys yang atas ini tinggal kita kalau ini kan bukan lingkaran ini cuma garis kayak segi 4 aja ini ya guys tinggal kita bikin seperti ini di klik disini ke bagian normal top disini nah terus tinggal kita akan disini gunakan garis segi 4 titiknya mulai di tengah dari titik seperti ini nih nah seperti ini nih coba kalau udah seperti ini coba kita langsung aja disini ini ke dalamnya berapa 8 tinggal kita coba kita bikin disini ke dalamnya 8 dari jarak ke dalamnya ke dalamnya dia nggak akan bisa ya guys soalnya kenapa nggak bisa soalnya ini lingkaran ya guys lingkaran jadi kita akan bantunya jaraknya itu dari nah ini 8 tinggiannya 8 ini ke lebarnya dari total lebarnya itu jadi 8 ini kan 10 nggak mungkin kasih 8 disini ya coba kita 8 dulu kalau 8 dia ke lebar nggak 8 nya saya mulai dari bawah sini ya guys jadi 15 15 dibagi 2 berapa sih coba kita gunakan motor dulu 15 dibagi 15 dibagi 2 sama dengan 7,5 ya guys ya jadi 15 ini kan kita akan di kalau ibatnya gini loh ini kan kalau di kalau radius total ini semua dia otomatis tadi kan tulisnya 30 ya tapi kalau dibagi 2 kalau dipotong dia jaraknya itu sekitar 15 untuk lingkaran ya guys tapi kalau diseluruhan tadi itu tulisnya lingkaran berapa 30 ya 30 tapi kalau dipotong dia lingkaran itu jadi separoh dia ngambil jadi 15 jadi kita akan 15 dibagi 2 tadi kan 7,5 jadi kita akan bikin disini tulisnya 7,5 nah jarak seperti ini ya paham kan maksud saya jadi disini saya akan ukurannya bukan dari atas ke bawah tapi saya dari bawah ke atas ya guys soalnya tidak bisa kalau lingkaran nggak bisa diukur ya terus tinggal kita lanjut lagi disini lebarnya sekitar 20 tinggal kita gunakan ukuran dari jarak sini ke mulai titik tengah ini kasih tadi itu berapa 20 kasih 10 bagi 2 disini juga sama 10 nah kalau udah seperti ini baru tinggal kita oke aja finish gunakan yang namanya cut lagi coba kita gunakan opi nah seperti ini hasilnya nah kalau udah kelihatan tinggal kita oke aja hasilnya seperti ini ya guys hampir sama aja soalnya disini jaraknya terus tinggal kita lanjut lagi kita berikutnya nah kalau udah selesai tinggal kita kasih warna aja disini ada di kanan ada play stream atau deadline background disini kita cari material yang kita akan kasih warna atau plastik atau kita ganti dulu backgroundnya bisa ada background disini cari backgroundnya sesuai yang diinginkan background backgroundnya banyak ya guys backgroundnya mau pilihan kayak gimana kita pilihan yang begini ini tinggal kita ganti materialnya material kita kasih yang ini nah seperti ini hasilnya atau yang ini oke itu dia guys cara latihan buat Solidworks semoga membuat videonya mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini saya juga masih belajar kalau ada kesulitan tentang tutorial ini silahkan komentar jangan lupa like, subscribe, sampai jumpa kembali guys